So, kalo lu ngikutin apa kata-kata gua sekarang Hopefully, tangan lu dalam waktu 3 bulan akan lebih besar lagi Smart people, healthy people, welcome to body science sekali lagi Gua bicara tentang apa yang dikeluhkan cowok Jadi kalo misalnya lu cowok, seperti gua cowok Biasanya adalah otot yang paling diminati oleh mereka adalah otot tangan Jadi kalo tangan gede, kayaknya cowok banget Masalahnya adalah, bicep gua gede ini gak gampang Gua gym udah lama, dan pertama-tama gua nge-gym Yang paling sulit adalah gedein tangan gua Trapezius gua jadi, buat gua six-pack Dan gua jarang sit-up sebenernya, tapi tangan gua gak gede-gede So, I'm thinking, mungkin ada beberapa hal yang salah Dan kesalahan itu sampe sekarang kalo di gym, gua sering banget liat orang Latihan bicep Dan mereka salah ngaku ini So, kalo lu ngikutin apa kata-kata gua sekarang Hopefully, tangan lu dalam waktu 3 bulan Akan lebih besar lagi Kalo lu ikutin Kesalahannya apa aja? I'm gonna go simple, karena What simple is very interesting Pertama Angkatan lu keberatan Jadi gini ya Kalo angkatan lu bener Memang harus berat Tapi berat yang lu mampu angkat Dan kadang-kadang ada yang namanya repetisi 12, 8, 6 Tapi lu mampu angkat Kalo lu mampu angkat Lu akan ngangkat seperti ini Ah, good Di gym, banyak banget orang Yang ngangkat Tapi angkatnya keberatan Gaya doang Jadi karena di samping dia, ada yang lebih gede Dia ambil Dumbbell Yang dia sebenernya kuat ngangkat, dia ambil coba angkat Karena terjadi adalah, lu gak ngangkat dumbbell pake bicep lu Lu ngangkat dumbbell pake semua tenaga badan lu Perut lu ikut main, back lu ikut main Ragnisius lu ikut main, shoulder lu ikut main Artinya konsentrasi otot di bicep kurang Artinya lu gak main bicep Now we back again And remember always use the best Yang kedua Lu gak main bicep bro Lu ngay shoulder Ambil ngacak misalnya orang mainnya Dari depan lu liat, enak ya diliatnya Jadi orang misalnya main ambil depan kaca Terus dia main, boom Lu bagus banget angkatan gue Well, no Lu berusaha untuk full motion dari bawah ke atas Tapi yang main shoulder, bukan misalnya Karena main yang bener, lu harus be straight And then That See? This is bicep This Is not bicep Ini shoulder yang kena Ampe beko Terlalu gak gede gede Yang ketiga Tidak Gua sering banget liat orang di gym Lagi latihan Mainan handphone Gimana caranya? Ngangkat bicep satu-satu Mainan handphone tuh gimana caranya? Main kaki Mainan handphone Huh? Udah gitu? Kaca-kaca bikin foto selfie Hey! Hey! Otot lu dingin Lu peng latihan You know what? Put away the stupid phone And then Practice Concentrate Mind And Muscle Connections Konsentrasi Ke otot Rasain otot lu Rasain otot lu turun Rasain tekanan-tekanan Rasain konsentrasinya Semuanya One more tip buat lu Kalau lu main Dan udah mulai berat Let's do it one by one Kalau ini gua angkat dua Ini akan jadi lebih berat Dibandingin gua angkat satu lagi Apa bedanya? Kan sebenernya beratnya sama ya Satu berat di tangan kanan Satu berat di tangan kiri Beratnya sama No! It is not sama Karena gini Anggap aja ini 20kg Ini 20kg Ketika gua angkat dua-duanya Badan gua Punggung gua Perut gua Harus menahan beban 40kg So you will start doing Gap Karena lu gak gap Tapi kalo satu lu konsentrasi You start doing gap So you know what? Step by step Little by little One by one Jadi hal-hal itulah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di gym Yang gak ngerti bagaimana olahraga yang sebenarnya harusnya dilakukan Dan mereka gak akan dapetin tangan yang mereka mau Sampai kapanpun So if you listen to this Dan lu nonton ini Dan lu ikutin kata-kata gua I guarantee you Gua jamin Tangan lu Akan besar However Untuk gede tangan lu Bukan lebih set Maling lebih 3 set That's what the next video